Oke Audio Lovers, sekarang gue masih di Medan, dan dari kemarin kalo misalkan Audio Lovers ikutin story-nya kita, kalo misalkan anjrit Medan keras, Medan, ini Medan Bung atau apa segala macem, tapi gak selamanya Medan itu keras, belakang kerasnya mereka, orang-orang Medan itu solid banget. Contohnya, disebelah gue udah ada Cina Medan, nih satu, dari Christopher. Halo Chris. Halo, halo, halo. Oke, disebelah kita ini ada mobil Linova, Ribbon ya, Nova Ribbon ya. Venturer. Iya. Venturer, kepunyaannya si Christopher ini. Ini dari pengaruh temen juga ya, lo bangun. Iya. Jadi bangun-bangun audio ini, ketepaan dari temen lo. Iya, dibawa-bawa temen sih istilahnya. Oke, dibawa sama temen ini untuk pasang audio ke keluarannya. Nah, mobilnya dia ini, ya Audio Lovers, mobilnya ini ada dua gitu. Nah, yang di show ke kita, itu adalah mobil karyanya dari Christopher. Bisa lo sebutin gak, lo bangun mobil Venturer ini, sistemnya apa nih? Gue sekarang sistem audionya ini pemakaian two-way dari vocal berylium. Oke. Untuk speakernya. Nah, lalu untuk bagian prosesor itu, Helix DSP-3S. Pake Helix. Dan memakai power, dua biji, itu Japco. Dan subwoofer, untuk dentumannya, itu memakai vocal. Oh, jadi subwoofer, lo pake vocal 10 in bukan? Iya, 10 in. Oke, jadi dia pake vocal 10 in, penempatannya dari sebelah kanan, terus dia pake Zapco AP Series. Yang cut channel, dua, untuk ngangkat yang depan, two-way depan. Yes, benar. Dan yang monoblock dari Zapco juga untuk ngangkat subwoofer. Benar. Gitu ya. Kalau lo boleh tau, lo perkabelan dan RCA-nya itu pake apa? Perkabelan dulu deh. Itu perkabelan semua itu full semua dari Stinger. Pake Stinger? Stinger semuanya. Kabel speaker pake Stinger, kabel power juga Stinger. Terus RCA-nya? RCA juga Stinger. Simple banget ya? Iya. Jadi kalau lo boleh tau, yang biasa yang gue tanya itu di belakang, tapi kali ini, lo bangun audio ini total berapa duit? Mungkin 100 ya, 100 lebih. 100 plus lah. 100 plus lah. Oke. Benar. Jadi audio lovers, penasaran hasil suaranya kayak gimana, yuk kita masuk ke daun untuk dengerin hasil audio-nya. Selamat menikmati. Oke, audio lovers, kita udah di dalam mobil Linova ini, dan seperti yang dilihat, kalau misalkan di mobil ini tuh pemasangannya 2-way, seperti yang tadi dibilang sama Chris ini. Di sini, biasa kan ada tempat, ini dibikin untuk apa ya? Emang ditutup sengaja? Ya, ditutup sih, biar lebih rapi aja sih. Oke, terus juga colokannya 12V ini dipinggain ya? Power outletnya dikeluarin, terus ini ditandem player Goldhorn-nya itu. DSP-nya kan Helix, nah player-nya kita pake Goldhorn. Oh, bisa nyambung ya? Bisa. Helix sama Goldhorn nyambung? Bisa. Oke, oke. Lalu, ini tombol untuk on-off ini. Oke. Nah, ini memang gak terlalu fancy, maksudnya gak terlalu wah banget, karena ini memang pemakaian buat hariannya. Iya. Harian buat harian lu doang, daily use yang paling lembut. Jalan-jalan sama pacar, dan ini mesinnya juga lu udah ganti ya? Mesin tipis-tipis lah. Tipis-tipis, cuma penggantian turbo, itu turbo PNP, lalu nozzle, gitu doang sih, sama intercooler. Terus tadi dibilang mau tambah irit. Iya. Ya, gue antara percaya gak percaya, soalnya 11V ini irit. Ya, power-nya nambah lah. Iya, power-nya nambah. Power-nya nambah lah. Jadi, terbayar lah, maksudnya. Biar bisa cumi-cumi. Dan cumi-cumi motor, udah sumpahin orang nanti. Oke, jadi ini kan BE, kenapa sih tanggungkan lu pake 2-way? Kenapa lu gak 3-way? Lebih sukanya 2-way sih, kalau untuk hariannya. Karena kan untuk 3-way-nya, yang untuk 3-way, untuk di mobil lain gitu kan. Untuk kontes lah istilahnya. Kalau untuk harian sih, gue lebih nyamannya 2-way gitu loh. Oke, jadi takutnya, takutnya. Kan orang udah biasa denger 3-way, denger 2-way kan pasti ada kekurangan, ada minus kan. Oke, coba kita buktiin di mobil ini, denger 2-way-nya itu seperti apa sih? Dan ini E-Level ya? Iya, E-Level. 2-way-nya itu E-Level. E-Level. Dan di depan kita ini, di dashboard ini, gak ada, gak dipakein bludru, gak dipakein kayu, gak dipakein treatment. Apa ya namanya ya? Biasanya kalau buat di Innova, kalau dipakein 3-way, kebanyakan yang mid-range-nya ataupun tweeter-nya itu kan pasti berdekatan kan. Semakin deket kan, semakin bagus. Tapi dia itu ditaruhnya forward banget, terlalu maju banget. Iya, maju banget. Ya mungkin kalau buat daily use, mengganggu kali ya? Iya. 3-way itu buat daily use itu mengganggu, tapi kalau emang buat kontes ya mau-mau lah, kuat lah. Dan di Innova itu kan dia ada gundukan ya? Jadi untuk cari panggung, mau dimundurin gak bisa. Makanya kebanyakan Innova itu panggungnya jelek gitu loh. Oke. Iya, kok gue tau sendirilah kan? Iya, gue juga pake Innova. Iya. Jadi ini lagi galau nih bangunnya, nanti gimana nih kalau 3-way nih, apakah gue taruh di belakang kah? Atau gue taruh, ya gue belum tau lah, belum kepikiran. Dan untuk di pintu, tadi gue berasa pintu itu kayaknya lebih mantap nutupnya. Lu pake peredam? Ini peredam. Cuma buat hanya di pintu doang? Hanya pintu doang. Nah, karena untuk menge-uber dan ngejar rigid-nya ya? Yes, benar. Oke, dah, lho, sekarang kita dengerin lagi pertama. Yuk, kita play. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 silamat menikmati setelah bagian penggunaan saya hörìa pintunya enak, pintunya enak, gitu loh apa mungkin karena frekuensi cowok, apakah itu dari flag-nya, pakai bluetooth ini lagu yang lagu yang gue familiar kalau lagu Mandarin kan gue nggak tahu familiar, cuma tertentu doang, tapi kalau lagu ini kan lagu yang gue familiar wah anjir, ini takut nggak keluar, gue takut nggak keluar, tapi pas waktu gue dengerin Polivia yang yang playing God, loh kok keluar, di Two Way ini keluar gitu hanya, gue salah nih makanya gue minta, gue minta, gue dengerin lagi satu lagi gitu kan, dan yang satu lagi ini itu lebih beat-nya, itunya lebih dempet-tempet frekuensi tinggi itu lebih dempet-tempet karena dia ada petikan gitar itu, ya kan dia permainannya cepat kan, terus dia ada gitar listriknya juga, terus dia ada stopnya bukan stop, drumnya drumnya itu kok di, simbalnya itu pas diketok itu ditahan sama dia, tek-tek gitu loh itu enak banget gitu loh, ya buat gue sih, lu jadiin Three Way, kenapa sih, biar lebih komplit gitu loh next-nya, mungkin next-nya, tapi ini tuh Two Way untuk gaya, mungkin gaya dengerin lu yang lagu-lagu Chinese, lagu-lagu yang buat harian lu, mungkin cukup tapi kalau denger lagu ini, alangkah lebih indahnya kalau lu Three Way alangkah lebih indahnya misalkan lu pake Three Way jadi lebih komplit lah isinya lebih ngisi, lebih full gitu loh berarti kan, coba enggak lah udah-udah, kalau memang buat harian lu ini gue percaya, udah puas yang Three Way lu pasti di atas sini lah di atas sini lah jadi next-nya, kita berharap gue ada denger kata-kata kayak begini nih kemarin pas waktu perjalanan pertama kali gue nginjak Sumatera ada orang yang bilang gini, kalau bisa lu sekali ke Sumatera lu pasti bakalan ke Sumatera lagi ya, semoga aja jadi kita bisa datang ke sini lagi kita tunggu ya, harus dong gue juga pengen denger mobil Three Way nya loh jadi, enggak cuma di luar Jawa doang enggak di luar enggak cuma di Jakarta doang ternyata di luar Jawa Medan ini contohnya itu juga peminat HQ ternyata banyak sekali banyak banget jadi, yang tidak terekspos ya kita beruntung bisa datang ke salah satu workshop yang gede lah gede di Medan ini ini salah satu yang terbesar menurut gue ya yang terbesar yang kalau misalkan di Allovers bisa lihat di workshop ini udah ada X5 di sebelahnya ada VRZ VRZ aja ada dua tapi lebih banyak di sini Innova ya Innova, VRZ, Pajero Pajero gitu aja lagi dan masih ada waiting list lima lagi berarti kan peminatnya ada cuma belum terekspos jadi, yang di luar Jawa bisa hubungi media audio kita bisa datang untuk meliput workshopnya lu orang semua jadi, Chris, sekali lagi thank you udah kasih thank you, thank you kesempatan MAI untuk mendengarkan mobil lu ini Two Way nya lu buat harian lu ancang kalau orang bilang apa, ancang ya oh, enggak banget tunggu, tunggu, tunggu orang-orang orang-orang mayatnya benar-benar bahasa sui! aneh sui, aneh sui aneh sui lah jadi, thank you all the lovers udah nonton dari awal sampai akhir bye-bye